Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak apa kabar kalian semoga sehat selalu ya Nah seperti biasanya sebelum belajar kita dimulai kita berdua dulu yuk lipat tangan tundukkan kepala berdoa sebelum belajar dimulai ya Tuhan berilah kami ilmu yang bermanfaat amin kita berdoa satu kali lagi ya untuk anak muslim lipat tangan tundukkan kepala berdoa dimulai bismillahirrahmanirrahim rabbi zidani ilma warazukani fahmah dirahmatika ya Alhamdulillah di bawah ini amin nah kali ini anak-anak masih belajar online tetap semangat ya hari ini kita belajar tentang olahraga berenang olahraga berenang adalah gerakan yang dilakukan di air dengan cepat menggunakan tangan dan kaki olahraga renang membuat tubuh sehat karena hampir semua otot tubuh kita dipakai sewaktu berenang dan jangan lupa kalau kita berenang harus memakai perlengkapannya yaitu perlengkapannya adalah ada baju renang kacamata renang topi renang dan pelampung berenang fungsinya memakai perlengkapannya sebelum berenang kalau kacamata itu untuk melindungi mata kita agar tidak kena alkohol kalau pelampung itu berguna untuk belajar mengaku nah kalau anak-anak jangan lupa memakai berenang agar tidak tenggelam boleh juga loh enggak pakai tetapi tetap diawasi mama papa ya Nah kalau berenang itu di tepi kita celak boleh di tengah-tengah kalau bareng sama bapak dan mama saatnya olahraga berenang yaitu bisa bikin otot jantung kita lebih kuat dan menyehatkan pernafasan olahraga arun jerang olahraga arun jerang ini adalah salah satu olahraga yang berkelompok bermainnya bukan di kolom renang lagi tetapi bermain di sungai dia memiliki awus cukup kuat tapi olahraga arun jerang ini olahraga yang hanya dilakukan untuk orang dewasa sepi air sepi air adalah olahraga yang dilakukan di air cara bermainnya meluncur di atas air dengan menggunakan papan yang ditarik dengan perahu ini hanya dilakukan untuk orang dewasa kalau polo air adalah olahraga yang dilakukan dengan berenang bola basket dan sepak bola bermainnya juga berkelompok olahraga polo air ini hanya dilakukan untuk orang dewasa siapkan worksheet dan krayon untuk adik KB jangan lupa mewarnai gambar bola dengan menggunakan krayon warna merah ini untuk adik KB kalau untuk kakak TKA dan kakak TKB terserah ya pilih warna apa aja bebas sesuka hati nah sampai disini belajar kita dadah selamat menikmati